Intro Oke teman-teman tadi kita sudah selesai acara adat titik gigi Ina itu menandakan bahwa nanti setelah berumah tangga itu kita harus merasakan pahit manis, asin, asan, daram lah pokoknya pahit per kehidupan manis ini kita harus tetapkan sama-sama berdua sekarang kalau sofi seperti itu setelah habis isa sekarang kita mau apa nih acara pacar gitu saya gak tau gak lalu mungkin nanti sama Pak Haji Junaid ini saya yang paham persesajaran seperti apa tapi itu udah ada ada dirimu ini buat siapannya sama Pak Haji Pak Haji, dirimu, acara apa ya Pak Haji? ini malam, malam berbaca sama Jumawa oh malam berbaca sama Jumawa Jumawa ini begini bahwa salah satu karifan lokal masyarakat melalui Rapa sesantunya, malam sebelum menikah itu malam Jumawa itu tapi proses dirancarnya sebenarnya biar laki-laki ini diarahkan untuk kediaman karena efek kediaman berubah ini oh malamnya? seharusnya seharusnya karena seharusnya ya kemudian poli ini dibawah diarahkan jadi diarahkan oleh Rapa lagi kemudian barulah dilakukan prosesi mengucur bawah mengucur bawah ini air kembang setamang dipapaskan rasanya dimukulin dan dipasangkan nah ini symbolisinya maksudnya orang-orang pedangu memberi kabar gitu memberitahu bahwa ini loh pasang pengantin ini besok tidak menikah sehingga orang yang itu berpartisipasi mengatakan untuk pasang tepung kabar itu sedikit banyak itu adalah owner gitu oh yang bisa dipakai dari keluarga iya, dari keluarga atau siapapun siapapun kolega atau mungkin teman sejawat yang tergantung daripada Tuhan ingin memberitahu ke siapa jadi hatikannya siapa yang dia akan memberikan sesuatu sebagai wujud perhatian dan ketika dia bahwa pasangan ini besok tidak berlaku dan terdengar nah terus yang tadi Paji kalau yang titik gigi itu filosofinya mungkin bisa makamannya dalam sihat bahwa titik gigi itu salah satu rangkaian prosesi yang kita kita masyarakat melalui kenapa bahwa titik gigi itu menitikkan sesuatu di giginya tapi sesuatu yang dititikkan ini adalah bahan-bahan atau bahasa kita sendiri berabahannya berabahan perlengkapan yang mengandung kemaknaan nah kenapa mesti titik gigi di gigi ingat kalau mati itu salah satu fosil yang masih tetap itu salah satu gigi yang mudah kancur jadi maksudnya apa sesuatu yang keluar dari mundur sesuatu yang keluar dari diri kita itu berawal dari apa yang masuk dan mendarat lagi dirinya dari mundur jadi makanya maksudnya bicara bagus-bagus langit omongnya bagus-bagus makan, minum bagus-bagus sehingga orang tua dimandung itu harapan sehingga akhirnya melahirkan sesuatu ataupun menyebabkan efek bagi tubuh dan kehidupan punya manus-bagus nah kita bisa tahu bahwa kehidupan rumah tangga biasanya kita terpaling cincok mulut aja jadi perpisahan kita simpungan dan sebagainya sebelum berbicara kita berpikirkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tangan kanan tangan kiri bahu kanan bahu kiri dan ke bawah ya ya tangan kanan tangan kiri puncak kanan dan puncak kiri bagian kering selamat menikmati selanjutnya mengambil pacar pacar diambil di putarin keliling dulu selamat menikmati malam supaya berserilah menghantikan ini besok dengan anda cahaya bukan lesu dan lambat lagi masuk kasih ke tangannya balikkan ke tangan ya kalau kurang ambil lagi boleh tangan kanan tangan kiri tangan kiri iya silahkan apa saja dipukul ini ya tangan kanan dan kiri tingkatnya tingkatnya bagian kepala biar jadi pemikiran ya sama bu kasih airnya dengan raja kita tarik ke cahaya milik ini ini yang ini 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 yang ini 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 yang ini selamat menikmati 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 selamat menikmati